Hai bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bertemu lagi dalam program topi merah top up iman raih hidayah bersama saya pak dindi nefaryanto wijaya Alhamdulillah puji syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan kita rahmat nikmat sehingga pada pada hari ini kita masih bisa diberikan kesehatan diberikan panjang usia diberikan nikmat tak lupa salawat serta salam selalu tercurah kepada jujurkan nabi Muhammad selalu alaihi wassalam sebagai penutup para nabi dan rasul serta sebagai tauladan bagi umat islam Jujur adalah sebuah sikap yang sangat mulia dan memiliki dampak yang besar dalam kehidupan kita Allah subhanahu wa ta'ala dalam Al-Quran telah menegaskan pentingnya hidup jujur dalam surat Al-A'raf ayat 26 Allah berfirman Wahai Bani Adam sesungguhnya kami telah menurunkan kepadamu pakaian untuk menutup auratmu dan pakaian indah atau pakaian takwa dan pakaian takwa itulah yang paling baik jujur adalah salah satu bentuk pakaian takwa yang harus kita kenakan agar hidup kita terhormat di dunia dan di akhirat keutamaan pertama dan jujur adalah memperoleh kepercayaan bahwa ketika kita hidup jujur banyak manfaatnya buat kita dari pertemanan persaudaraan serta sekeliling kita itu akan suka sama pribadian kita kepercayaan adalah fondasi dalam hubungan sosial baik itu hubungan antar individu keluarga teman maupun masyarakat dengan memiliki reputasi yang jujur kita juga mendapatkan kepercayaan orang lain sehingga kita dapat membangun hubungan yang kuat dan harmonis sesama manusia keutamaan kedua dari jujur adalah integritas diri dalam dunia yang serba komplek ini jujur adalah pilar utama dalam kehidupan kita mempertahankan integritas diri kita ketika kita jujur kita memegang teguh prinsip-prinsip moral yang ada di diri kita tidak tidak ada kompromi dalam jujur dan hal ini akan menjaga keutuhan dan kejujuran dalam diri kita dengan memiliki integritas diri kita akan menjadi contoh yang baik bagi orang lain keutamaan ketiga dari jujur adalah ketenangan batin ketika kita berbohong atau tidak jujur beban yang kita rasakan dalam hati sangatlah berat berdusta akan menghancurkan kedamaian dalam diri kita dan membuat hidup kita penuh dengan kecemasan dan ketidakpastian yang namun ketika kita berpegang teguh pada jujur hati kita tenang dan damai ketenangan batin ini akan memungkinkan kita untuk menghadapi setiap cobaan dan tantangan hidup dengan lebih baik keutamaan terakhir yang ingin Bapak sampaikan adalah keberkahan Allah subhanahu wa ta'ala telah menjanjikan keberkahan bagi mereka yang jujur dalam segala hal keberkahan akan melikuti segala aspek kehidupan kita baik itu dalam hubungan bersama Allah hubungan sesama manusia maupun rezeki yang Allah memberikan kepada kita jika kita jujur maka Allah mempunyai nilai ke kita dan mendapatkan keberkahan untuk kita lalu jika kita jujur dalam kehidupan maka yang kita dapatkan juga orang orang akan lebih dekat dengan kita lebih percaya dengan kita lebih baik dengan kita dan lebih bersifat baik pun juga dengan kita anak-anak soleha dan soleh itulah beberapa keutamaan jujur yang patut kita renungkan dan terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari jujur adalah pakaian takwa yang indah mulia dan memberikan kepercayaan menjaga integritas diri memberikan ketenangan batin dan mendatangkan keberkahan dari Allah subhanahu wa ta'ala marilah kita berusaha menjadi pribadi yang jujur dalam segala hal baik dalam perkataan maupun perbuatan dengan jujur kita akan membangun kehidupan yang lebih bermakna lebih damai lebih tentram dan lebih berkah semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa memberikan kita kekuatan dan keikhlasan dalam menjalankan kejujuran ini khairul kalam wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih